bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rian Divinuan pertama dengan NIM 2008672 dari kelompok 2 kelas RPL 1B pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai esai yang telah saya kerjakan yaitu tentang drama kehadiran VAR atau video asisten defree dalam sepak bola jauh sebelum abad ke-21 dimulai, teknologi canggih belum banyak ditemukan dan digunakan dibandingkan dengan kondisi saat ini sejak abad ke-21, mulai bermunculan berbagai penemuan baru yang membuktikan bahwa di dunia ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dalam hal ini kita dapat melihat dari berbagai penemuan teknologi canggih di dunia berbagai teknologi canggih tersebut tentunya diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas tertentu banyak pemanfaatan teknologi canggih dalam kegiatan sehari-hari seperti dalam bidang pendidikan, industri, dan manufaktur, bisnis dan perbankan, kemiliteran, teknik dan pengetahuan, kedokteran, pemerintahan, hiburan, dan bidang lainnya berikut ini adalah beberapa teknologi canggih yang telah ada di zaman sekarang yang pertama adalah smartphone, yang kedua adalah drone, lalu yang terakhir ada VR atau virtual reality salah satu bukti nyata pemanfaatan teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari adalah kehadiran teknologi di bidang olahraga yang diberi nama VAR atau video assist stand-up free VAR adalah seperangkat official match dalam sepak bola yang mungkin membantu asid di dalam lapangan untuk membuat keputusan dengan menggunakan rekaman replay terkait insiden yang terjadi saat pertandingan berjalan Namun, seperti penemuan teknologi baru yang lainnya, kehadiran VR melahirkan beberapa pendapat dari berbagai pihak Di satu sisi, VR dinilai dapat menghilangkan atau mengurangi tingkat kesalahan atau kecurangan yang terjadi di dalam sepak bola baik yang disengaja oleh pemain ataupun berdasarkan kesalahan pengambilan keputusan dari pengadil lapangan atau wasit Sedangkan di sisi lain, banyak yang merasa kesal akibat kehadiran VAR ini VR dinilai mengurangi nilai seni dan drama yang ada di dalam pertandingan sepak bola Lantas, seberapa pentingkah kehadiran VR dalam sepak bola? VR adalah seperangkat ofisial pertandingan sepak bola yang mungkin membantu wasit membuat keputusan dengan rekaman, replay hanya untuk kesalahan yang jelas dan nyata atau insiden serius yang terkait dengan gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, hukuman kartu merah, atau kasus identitas yang keliru Kata asisten, di tengah singkatan, kata VR memang dikaitkan dengan fungsi teknologi tersebut dalam membantu wasit yaitu untuk melihat dan mengamati jalannya pertandingan sepak bola melalui sebuah video Hal ini digunakan untuk menghindari kecurangan yang biasanya terjadi di lapangan Selain itu, seorang wasit juga dapat lebih tenang karena dapat melakukan tugas dengan seadil-adilnya karena pelanggaran yang terjadi di lapangan, selama pertandingan biasanya berjalan dengan secepat Terkadang, wasit kesulitan dalam memutuskan sebuah keputusan Adanya teknologi VR ini adalah sebuah solusi yang dapat membantu wasit dalam membuat keputusan dengan adil kepada tim yang sedang berlaga Basic dari teknologi VR ini adalah ketersediaan kamera Dalam pertandingan sepak bola yang melibatkan VR akan terdapat sebuah ruangan khusus di dalam stadion yang digunakan untuk operasional tim VR Tim VR ini setidaknya memiliki akses ke berbagai kamera untuk memantau seluruh kegiatan di lapangan Kamera tersebut terdiri dari sistem kamera yang bisa merubah sistem ke super slow motion dan ultra slow motion Masing-masing dari kamera tersebut berjumlah 8 dan 4 kamera Kamera yang beroperasi secara slow motion setidaknya akan memperlihatkan gerakan yang lambat Gerakan yang lambat tersebut digunakan untuk melihat kondisi secara realitas yang tengah berlangsung Dengan adanya sistem ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan yang dihasilkan dari para wasit adalah keputusan yang objektif Kondisi khusus Tim VR Tim VR akan memberikan masukan kepada wasit di lapangan jika terjadi kondisi khusus sebagai berikut Yang pertama memutuskan gol atau tidak Yang kedua memutuskan penalti atau tidak Yang ketiga pelanggaran kartu merah Dan yang terakhir adalah salah identitas pemain Prosedur VR Ada tiga tahap prosedur ketika wasit harus mengambil sebuah keputusan yang melibatkan VR Yang pertama adalah terjadi momen yang melibatkan kondisi khusus seperti yang dijelaskan sebelumnya Lalu yang kedua, tim VR kemudian menganalisis siaran ulang momen yang dimaksud Lalu wasit di lapangan akan menerima informasi soal keperluan melihat VR dari headset yang dipakainya Yang terakhir, wasit akan memutuskan tindakan apa yang akan diambil Artinya, VR hanya memberi rekomendasi ke wasit Dan keputusan wasit masih di atas segalanya Jikalau wasit memang ragu Wasit akan melihat monitor di tepi lapangan untuk melihat siaran ulangnya Kehadiran VR ini tentu membawa dua dampak Yaitu dampak positif dan juga dampak negatif Pembahasan yang pertama adalah dampak positif Dampak positif dari kehadiran VR adalah dapat menghilangkan atau mengurangi tingkat kesalahan atau kecurangan Yang terjadi di dalam pertandingan sepak bola Wasit akan terbantu dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya Sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan Mungkin teman-teman disini Ada yang tahu akan kejadian dua kejadian ini Yang pertama adalah gol tangan Tuhan Diego Maradona yang sangat legendaris Lalu yang kedua adalah tendangan Frank Lampard yang kontroversial pada Piala Dunia tahun 2010 Dua kejadian tersebut seharusnya tidak akan terjadi apabila teknologi VR ini diterapkan Lalu ada pun dampak negatifnya adalah Yang pertama Tidak bisa diving Kehadiran VR akan membuat beberapa pemain tidak bisa melakukan diving Dan tidak dapat mengelabui jebakan offside Hal inilah yang akan membuat pertandingan menjadi terarah, lurus, dan terkesan monoton VR membuat keputusan gol tidak tergantung dan mutlak dari keputusan Wasit Karena sebuah gol dalam proses pengesahannya harus menunggu tayangan ulang dari VR Dalam beberapa laga di Liga Inggris VR membuat keputusan untuk membatalkan sebuah gol yang telah terjadi sebelumnya Contoh kasusnya adalah Kasus posisi offside Roberto Firmino yang tertangkap oleh kamera far Terlihat bahwa dalam kejadian ini menimbulkan kontroversi Karena posisi offside tersebut sangat tipis Dan tidak akan diketahui apabila dilihat dengan mata telanjang Kesimpulannya adalah Perkembangan teknologi akan terus terjadi Setiap waktunya akan tetap ada Kemunculan teknologi-teknologi terbaru yang lebih canggih Kemunculan teknologi baru Akan selalu membawa pro dan kontra Begitu juga dengan VR Meskipun sebagian kalangan memandang buruk Karena dinilai mengurangi nilai seni dan drama dalam sepak bola Hadirnya VR pun membawa peran penting Karena dengan hadirnya teknologi ini Membuat pertandingan sepak bola berjalan dengan sportif Dan mendekatkan sepak bola sesuai dengan semboyan FIFA Yakni Fair Play Cukup sekian presentasi esai dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!